ya kenapa gue tertawa ya gue tertawa gitu ya begitu mudahnya kita terprovokasi gitu mungkin jikalau kalian penonton video aku sebelumnya itu aku sempat mengatakan bahwasanya kita jangan terlalu mudah terprovokasi gitu ya ini di akhir zaman banyaknya ya yang saling mengadu domba gitu yang saling mengadu domba antar muslim gitu ya dan setelah kita hancur anti Indonesia Malaysia dan Malaysia begitu mudahnya kita untuk dikuasai oleh negara-negara luar gitu dan si pelakunya juga dari Indonesia gitu loh gua nggak habis pikir ternyata masih berumuran 11 tahun ini bukan salah anak sih menurut aku ya ini adalah salah pendidikan salah didikan dari kedua orang tuanya gitu karena kenapa karena setelah gue riset itu dari umur 8 tahun dia sudah mempelajari sebuah channel atau sebuah akun ID agar tidak mudah untuk dilacak gitu ya dan pelakunya dari Sabah semalam itu tertangkap juga ternyata antara kedua orang ini saling berteman gitu ya saling berteman dan ya gua nggak tahu apa maksud mereka gitu ya dan gua disini sangat malu sekali karena ya negara-negara luar sudah menertawakan gitu ya sedikit lagi ini gitu ya sedikit lagi kita akan bisa ngoncangkan Indonesia dan Malaysia gitu gua gua nggak bisa pikir gitu ya dan setelah kemarin ditangkap polisi gitu ya dia memakai sebuah topi untuk sholat gitu ya untuk sholat gua gua nggak mandang itu geng gua nggak mandang itu terus terang gua pribadi tidak ada memandang itu ya kita sebagai negara muslim ini ya negara muslim itu dipandang dari akhlak gitu dari akhlak dan perkataan kamu gitu itu yang dipandang gitu ya ya walaupun kita berbeda berbeda agama gitu kita apa salah kita saling menghargai gitu ya kita itu semua sama geng sama-sama memijak bumi yang sama ya sama-sama menjunjung langit yang sama jadi tidak ada perbedaan diantara kita gitu hanya cara kita beribadah yang berbeda gitu loh dan ya gua nggak bisa pikir apa yang harus diterima oleh anak ini gitu ya coba teman-teman komentar di bawah hukuman apa yang harus pantas kepada anak di bawah umur ini ya masih berumur 11 tahun geng dan gua disini tidak akan membahas itu karena mungkin sudah banyak ya konten kreator-konten kreator yang sudah membahas itu gitu ya dan kalian bisa lihat di sana dan gua mengikuti perkembangan itu geng gua mengikuti perkembangan itu gitu ya dan ya aku tidak akan membahas video itu disini gitu lah mungkin kalian bisa ke channel yang lain yang membahas itu gitu dan gua pribadi jika kalian bertanya Lan kamu malu nggak ya gua terus terang malu geng gua terus terang malu ya gua dari hati kecil gua gua malu geng gua malu dan ya gua sebagai rekyat Indonesia dan sebagai konten kreator juga untuk mewakili dari seluruh Indonesia dan media-media sosial Indonesia yang termudah terprovokasi gua minta maaf kepada rekyat Malaysia terkhususnya kepada negara Malaysia gitu ya dengan seribu kali mohon maaf dan semoga pintu maaf itu terbuka untuk Indonesia dan kita sudah mengetahui bahwasannya sesama muslim ini adalah agama rahmatan lil'alamin gitu loh ya yang bersifat untuk mudah meminta maaf dan mudah memaafkan gitu ya so jadi harapan aku dari sini ke depan kita jangan terlalu mudah untuk terprovokasi gitu ya kita ketahui dulu sumbernya dari mana baru kita bahas di media sosial gitu karena ini bukan masalah sakit hati geng bukan masalah sakit hati melainkan ini adalah pencemar nama baik sebuah negara gitu so jadi aku pribadi mohon maaf aku pribadi mohon maaf untuk seluruh rakyat Malaysia dan terkhususnya untuk negara Malaysia gitu ya dan aku sangat berharap ada pintu maaf untuk negara Indonesia dan seluruh warga Indonesia gitu so jadi di video kali ini aku tidak akan membahas video itu mungkin sudah banyak konten-konten kreator sudah membahas itu gitu ya jadi sebelum kita ke videonya ini adalah salah satu permintaan temuan kita jadi sebelum kita ke videonya ya kita intro dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi di channel channel pepor bersama aku sahar so guys apa kabar semua Indonesia Malaysia dari saya bangsa pamar oke siapapun keren untuk video ini saya harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video aku dan support aku sampai sejauh ini gitu jadi di video kali ini kita akan menonton bareng dan ini adalah satu kiriman dari salah satu subscriber channel ini dan dia langsung DM aku melalui Instagram dan seperti ini nah jadi aku belum ada nonton videonya lagi dan iya bagi kalian yang baru singkat channel jangan lupa klik tumpah subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat saharan lebih bersemangat lagi jangan lupa juga puluh Instagram saharan ya di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain gitu ya jadi seperti biasa kita hitung menurut we we go boom dengarkan ini lagu untuk Indonesia Malaysia sekaligus ASEAN Mungkinkah kita bersama 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 untuk selamanya namun hati tetaplah satu selamat menurut we go boom go barkan semangat baru hilangkan semua perbedaan hilangkan semua perbedaan satukan harapan kita hilangkan semua perbedaan satukan harapan kita satukan harapan kita kau lah sahabatku tercinta namamu kan selalu ada menemani setiap langkah ini karena kau tetap di hati karena kau tetap di hati karena kau tetap di hati kau lah sahabatku tercinta namamu kan selalu ada menemani setiap langkah ini karena kau tetap di hati terus terang ya terus terang aku terharu geng dengan lagunya sumpah hilangkan semua perbedaan hilangkan semua perbedaan selamat menurut we go setukan harapan kita oke video sudah habis dan sampai disini aku ngerasa terharu gitu ya terharu dan aku gak tahu siapa pencipta lagunya dan yang jelas ini adalah salah satu kiriman dari subscriber channel ini tentunya dari sahabat kita dari negara Malaysia dan aku sampai disini agak terharu gitu ya gua salut ya di saat banyaknya ya fitnah tersebar gitu ya dia sanggup untuk membuat sebuah video seperti ini yang untuk saling mengharmoniskan lagi gitu ya Indonesia dan Malaysia gitu dan aku gak tahu apakah ini bisa terobat gitu ya dua harapan gua jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan antara Indonesia dan Malaysia ini gitu so jadi bagaimana tangkapan kalian tentang video ini tentang sebuah lagu ini silahkan komentar di bawah dan gua gak bisa lagi bilang apa-apa tentang video ini ini adalah bisa dikatakan lagu perdamaian gitu ya lagu perdamaian geng kalau kita ya kalau kita pikirkan secara ringkas ya saudara kita tuh sudah banyak teraniaya ya teraniaya di luar sana geng jangan sampai Indonesia dan Malaysia itu sesama muslim hancur gitu ya sesama muslim kita soalnya sudah dihancurkan oleh negara-negara Israel gitu ya karena saudara-saudara muslim kita itu sudah banyak dihancurkan oleh negara Israel gitu loh ya gua gak bisa kebayangkan kalau Indonesia dan Malaysia ini pecah dan begitu mudahnya negara-negara lain untuk menjajah kita kembali dan menghancurkan persaudaraan kita kembali gitu so jadi ya saya sahalan disini untuk mengundurkan diri lebih dan kurang saya minta maaf jika ada perkataan sahalan yang salah silahkan komentar ya silahkan luruskan di dalam komentar dan ya bagi kalian yang baru singkah channel ini jika kalian suka dengan video ini ya silahkan komentar dan kalian tahu harus ngapain dan saya sahalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video bye bye